Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat siang, selamat siang Bapak Pertama, kita akan mendengarkan Ada beberapa papanan sedikit dari DT Salur Kepitoli tentang pengolahan sampah, jadi bagaimana sampah menjadi energi. Habis itu nanti seperti yang saya sampaikan kepada Pak, saya sudah bertemu dengan beberapa teman di PT. Dari Mekra, untuk bisa merealisiskan keinginan Bapak untuk menjadikan perjalanan di Smart City. Langsung saja mungkin singkat saja, please be afraid ya, papanannya silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri, kami memperkenalkan teknologi desifikasi untuk pengolahan sampah. Untuk selanjutnya, singkat, saya serahkan kepada Pak Sudir. Masih, saya dalam hal ini sejauh-jauh saya sebenarnya diseluruhkan di keinginan Bapak untuk menjadikan keinginan Bapak untuk menjadikan teknologi. Di dunia pengolahan bersama ini, di kita hanya ada dua jenis teknologi, yaitu termal dan biru-biru proses dalam hal ini. Mengakhir kepada JPMB dan Master Plan yang ada di Jakarta, sudah direncanakan sampai tahun 2012, tahun 2012, sudah direncanakan ITF dengan teknologi yang advance. Pada saat disusunnya Master Plan itu memang misalnya ada generator dan MBT. Nah, ini ada, kalau saya datang dengan teknologi desifikasi yang pada saat disusun Master Plan, desifikasi belum proven. Tetapi pada tahun 2007, pada saat datang dan bergembang, desifikasi sudah dikontrakan pada saat itu belum proven. Sebelumnya, saya menyelesaikan masalah persamaan ini, sebelum teknologi desifikasi langsung di David adalah, kita pada tahun 2015 ini akan ada kewajiban sekurang lebih 16.000 kuping dari Bapak-Bapak yang harus dipelola di dalam kota. Sesuai rencanaan, sesuai rencanaan, sesuai rencanaan, sesuai rencanaan yang terjadi kebanyakan. Karena pada tahun 2015, kontrak, sebuah rencanaan itu sesuai rencanaan per hari. Berdasarkan rencanaan kurang lebih 4.000 ton atau 16.000 kuping kurang lebih 2.000 kebanyakan di dalam kota. Sesuai rencanaan, sesuai rencanaan, kita tidak lagi boleh punya ketergantungan kepada pemerintah lain. Dan ini sesuai dengan efisiensi oleh pemerintah yang dikenakan adalah penghematan. Kita tahu kalau misalnya kita bangun dengan teknologi yang emang di dalam kota, maka kita akan menghemat biaya transportasi ke Bapak-Bapak yang saat ini kurang lebih 455 miliar setahun. Mungkin bisa dihemat sampai 50%. Karena kita tidak harus menempuh 72 km ke Bapak-Bapak. Dan kita harus memilih teknologi. Teknologi yang sudah proven ada beberapa yang ditanggungkan. Memang, dengan suarator, ada ada MPT yang sudah di terima dulu, dan sekarang gasifikasi. Kebetulan gasifikasi begitu proven. Memang saya ingin tahu, kita rekomendasikan. Pada saat 2007 belum proven. Nah, sederhana saja Bapak-Bapak sekalian. Supaya kita sama persepsi. Kita tidak perlu mengkaji, tidak perlu menghadapi teknologi. Kita berspektif saja di mana yang sudah dibangun teknologi ini. Kita cukup begitu saja. Tidak perlu seperti kebijakan PU pusat. Dia harus mengandalkan, harusnya dengan development. Setiap teknologi yang masuk itu tidak praktis dengan biaya. Karena kita tinggal lihat di mana, jadi karakteristiknya sama, dan di mana dibutuh pasang dibuat dipakai. Yang paling penting adalah ramah hitungan. Dan ini paling ramah hitungan. Kalau sebenarnya kalau masih ada 0,9 gas dan polupik. Walaupun sudah dipusahkan, kalau ini hampir zero. Sebab itu, kita dengar saja. Setelah singkat, David akan menjelaskan tentang ini. Jadi sudah, terima kasih. 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 selamat menikmati 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 is this, our technology is thermal decomposition. Now, you probably heard about gasification as a technology. The difference here, oh, I'm sorry. This is an example of the design that was used for a facility that's operating in Kunei, and it's approximately four hectares. This is the waste processing building here. So the trucks enter, they're weighed, they deliver their waste into this building. Inside this building, the waste is, the recyclables are removed. The waste is ground up, dried in these tumble dryers. It's delivered to each of these towers. And the technology is a tower structure. The waste is, when it's delivered, it's heated, it's converted to a sym gas, and then delivered to the generators, and then create the electricity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry. Actually, the thing is that we believe that technology already knows. We don't need time to help us with this technology. We already know that I've already visited several places. The question is about the business scheme. What we want to know is the business scheme about this. What's your proposal for us? But business, for us, it's more important. Yes. I will thank you very much. I understand what you're saying. Okay. What we're talking about delivering is a multi-phase program. First phase program is what we call proof of concept, to be able to convert Jakarta waste composition into electricity. So phase one would be a small project of about a quarter to a half a megawatt. What that means is it processes 26 tons of waste per day. That's down to six tons, because we drive the waste to a fixed 15% moisture, and then it requires about a half a hectare. The next phase of the program, based on a successful performance here, is go up to five, a five megawatt program, because this is all scalable. We can be using the exact same property. Scalable to five megawatt. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. A very nice comment. Thank you, I've got my name, thank you Miss Yika. Yes, I'm really looking for you. Yes, really, you are making it? In other part, as well, it's your business, and what's right? What's important is your business for you? Pertanyaan yang pertama adalah di dalam perolah sampai nanti pinggirnya berapa? Akhirnya pesanan nanti. Dalam hari ini saya tanya, pertama datang 25 sen maksimal per ton. Saya tanya lagi, apakah ada teknologi? Saya lihat lagi tidak ada masak, tidak ada apapun sederhana lingkungan, itu kelebihan saya kira. Kalau masalah bisnis kita, saya kira ya seperti biasa dan administrasi mungkin itu aja Pak. Ini saya sudah tahu, tapi tadi saya ingin tahu itu sebenarnya tentang teknologinya. Teknologi kita sudah tahu. Kalau seperti itu, berarti hubungannya dengan bukti khas, kita akan tenderkan. Jadi mau dipikir-pikir kita tenderkan. Hal yang sudah tenderkan sekarang, teknologi yang kita pakai itu menuju ke teknologi yang terbaru ini. Bukan ITF lagi. Itu aja yang terbaru ini. Jadi itu tawaran pertama. Berarti normal kita akan tenderkan, kita akan menyebutkan semua spesifikasi itu persis seperti yang ditawarkan. Yang ditawarkan seperti ini, ini yang terbaik. Kalau kita pinjau beberapa tempat. Nah ada yang kedua yang ditawarkan juga. Kalau teknologi ini ada. Kalau mau jualan, berapa? Ini tidak ada di BINGV. Kami beli saja. Ini milik kami. Kita beli saja. Kita akan tender, kami beli. Ini bisa ada yang skema yang kedua. Nah kita akan tenderkan. Anda pasang, ada garanti. Ya seperti bangun proyek saja. Dua sini. Di PC lah. Ya. Itu seperti itu. Kata yang ketiga, ini bisa juga Anda join dengan BUMD kami sebetulnya. Untuk membangun. Jadi TIPINV tetap tender juga. Ya jangan sampaikan lagi. Ini kepala dinas kebersihan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada satu lagi pertambahan. Tidak ada beberapa choice atau pilihan. Satu lagi mungkin, kalau bisa dijual per paket. Misalnya paket untuk menghabiskan sampah 20 ton. Setiapnya bisa pakai IPOC ya sih Pak. Nanti masukkan pakai PMP. Ada paket yang buat 20 ton, 30 ton. Nanti tinggal kita pilih. Jadi pilihan terakhir ya Pak. Itu buat yang kecil-kecil. Kami rencana membeli banyak sekali pengolahan seperti ini. Kami ingin dapatkan di tiap kelurahan sebetulnya. Nah kami ada 267 kelurahan. Tidak semua bisa. Tapi taruh seperti itu. Apa tender bisa. Asal Bapak mendaftarkan ke RKPP produk Bapak. Mesin ini berapa. Nah makanya butuh agen di sini. Desainnya seperti apa. Contoh kayak portable aja kan. Ukuran segini berapa. Ada yang kecil aja kan. Nah itu juga salah satu alternatifnya. Boleh saya tambahkan Pak. Ini skalanya adalah. Bisa. Memang bisa kecil lah. Tapi tidak bisa. Tidak artian gini. Teknologi di dunia. Auto-insinerator. Tidak ada skalanya kecil. Kalau kecil pasti politik. Jadi kalau bisa ini saran. Dari saya secara pribadi. Jangan mencoba mengulami 10 tahun yang lalu. Setiap kelurahan dikasih insinerator. Pasti gagal. Dan politik. Dunia tidak akan memberi. Apa. Di orang lingkungan. Tidak akan memberi. Karena apa. Tidak ada teknologi yang. Yang skala kecil itu ramah lingkungan tidak ada. Dulu waktu datang yang pertama. Saya ikut. Yang di Jakarta itu. 10 tahun yang lalu. Dan itu sudah dibangkai. Ini maaf Pak. Kedua. Contoh di Surabaya. Surabaya di Kiputih. Itu kurang lebih. Teknologi insinerator. Dan itu gagal. Karena teknologi yang lama Pak. Dan sambil. Pak Bambang di Atra ini. Itu masih membayar. Lutang. Nah. Kembali kepada. Sekib yang Bapak. Sampai Pak. Seperti di Singapura. Bisa dibuat begitu Pak. Pemerintahnya beli. Operatornya ditenderkan. Itu bisa. Kalau ini. Insinerator. 3 juta setenah. Per ton. Investasi. Kalau MBT. 2,5 juta rupiah. Eh. 2 juta setengah dolar. Per ton MBT. Kalau ini. Masih tinggi Pak. Agak tinggi. Tapi. Kalau 500 ton itu. 39 juta. Ya setelah. Kurang lebih. Per tonnya. Saya itu kenang. Poh meskian Pak. Jadi. Bapak bisa. PMJK bisa beli. Teknologi ini. Dan operatornya ditenderkan. Cuma masih bisa. Seperti di Singapura. Dituas. Misalnya. Jadi. Ada alternatif. Antara tuh skin. Yang paling penting adalah. Ehm. Dalam skala. Luasan. Yang paling penting adalah. Ini luasnya hanya 2 hektare Pak. Bisa 500 ton. Masah. Karena dia ada proses drying. Pre-treatmentnya itu dia adalah. Truscer. 60 ton per jam. Sorting 60 ton per jam. Dry. Yang paling penting. Menjadi. 120 ton. Jari 500 ton. Itu yang menjadikan. Kurang lebih. 5 sampai 6 megawatt. Itu bonus. Kita tidak beri. Tapi yang paling penting. Tidak ada asap. Lukas tidak ada. Sama sekali. Ya pasti. Ehm. Basih itu. Hanya berapa persen. Dan itu. Bisa secara ekonomi. Diproduksi untuk hal lain. Yang paling penting. Saya kira itu Pak ya. Kalau. Skinnya saya kira bisa. Terserang pendatikan. Saya kira. Tapi yang penting. Saya caranya. Jangan dikeluaran-keluaran lagi Pak. Itu pasti. Polusnya politik. Pasti ditentang lagi. Orang lingkungan lagi. Saya kira itu. Mendingan. Itu untuk obat ini. Dua hektar. Dua hektar. Dua hektar. Sedang dalam master plan. Yang sudah ada. Nilainya berapa. Yang 2000 ton. Per hari. 200. Bukan. 200 ton. 500 ton. 500 ton per hari. Kalau yang 2000 ton. Kalau lebih besar kan. Makin efisien ya. Lebih murah pasti. Kalau yang 200 ton. Berapa sekarang. Kira-kira hari. Kalau yang ini. Kalau pengacu pada. 500 ton. 39 ton. 39 ton tadi ya. Tinggal dikali-kali. Itu sementara. Tapi pasti ada PC. 1,5. Tapi itu. 100 ton. Harusnya miliar. 5 par hari. Agar kita ucapkan. 100 juta ya. Kita 1,5. T. Nanti 1,5. T. Kalau. Kalau. 404. Kali. 400 miliar. Gali. 4. 1,6. Itu 2,6. Itu 2,000 ton. Tetapi pasti ada efisien sih. Jadi ada shipping area Pak. Jadi. Pasti lebih murah. Ya udah. Kita putuskan aja Pak. Kita tinggal tenderkan aja Pak. Kita tinggal tenderkan aja Pak. Cari lokasi yang boleh. Tenderkan aja Pak. Tenderkan aja Pak. Ya. Saya kira cukup. Dan harus tender Pak. Pasti. Kita gak mau risiko yang lain. Kita gak boleh. Ini KPK. Kita kan lebih cenderung kalau tender Pak IT TV itu lebih baik. Mereka yang semua. Jangan kita bangun. Tenderkan aja untuk operasikan apa-apa. Masalah. Kita belum tahu barang ini jadi bagus atau nggak. Tender. Tender kan ada di batas waktunya. Nah dia gak terbiakan. Kalau sebetulnya langsung punya ada di mereka. Langsung pabrikannya. Kita langsung punya kasih di pabrikannya. Jadi tender dipasukkan dalam dokumen tender. Yang bisa ikut tuh langsung pabrikan. Kita gak mau carosi A, C, D, C. Dapat nyari-nyari teknologi kita gak mau lagi. Jadi kita adu aja. Teknologi mereka dari Taiwan. Dari Korea. Kita adu aja. Betul. Kayak gitu. APBD biasa aja Pak. Iya. APBD biasa aja. Dia harus jamin dan operasikan ini berapa lama. Terus kita pakai SGS untuk kualitas. Jadi undang perusahaan SGS untuk tender tender barang itu. Menurut kontrol kualitasnya. Ada koreksi Pak. Jangan ITF lagi modern. ITF itu tidak mencerminai teknologi. ITF itu hanya lokasi. Jadi awalnya ada yang kita turut. Saya udah katakan kepada Pak Bapak tadi. Bahwa kita akan mengajukan teknologi terbaru. Sudah jelas. Kita tinggal tender aja. Kita hitung. Mau tender yang kita dapat punya kita. Atau tender investasi. Kita gak kuat-kuat. Kita hanya bayar di BIMFI. Kita menyediakan tempat. Kita ada. Tapi harus berpergiannya jelas. Yang sebezikir. Kalau dia jadar bagaimana? Kalau tidak jalan bagaimana? Maka semua barangnya yang milik kita Kita harus bongkar. Mesti jelas. Karena selalu persoalan kami. Ini kan tanda kami. Bapak bangun. Bapak gak jalan nih. Berantakan. Bapak gak mau pergi. Kami tanda. Yang mahal tanda. Tanda. Tanda apa? Tanda. Kalau sudah 2 hectare. Buka 1 triliun di tengah kota. Makanya bisa berperjadiannya jelas. Kalau anda gagal. Tanda bongkar. Kita akan misika barang anda. Jadi tegas. Gak ada urusan. Ya. Kalau teknologi gak yakin. Kalau ini bisa bagus. Kami butuh sampai 8000 ton per hari. Kami beli pak. Jadi kalau di suma teknologi bagus. Kami beli pak. Satu setengah triliun. Buat DKI itu terlalu kecil loh. Kita hemat. Jika kita potong-potong. Agar dapat 2,4 triliun kok. Ini butuh tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Bisa satu tahun. Langsung pasang. Bapak lebih suka apa. Tender investasi. Semua biaya bapak. Kami bayar. Tender investasi. Maunya investasi kan. Karena panjang kan. Ini gak lebih tepat. Buat kita sih sebenarnya. Yang jangka panjang tuh. Kita udah malas tender investasi. Itu semua tak pola di tengah rumah. Kalau bapak mau bekerja di Singapura. Bapak beli teknologi. Bapak tetap. Mentenderkan pemerintah. Jadi investasi. Ya. Tergantung. Tergantung pak. Kalau kami bisa dapatkan. Profesional yang baik. Kami gak boleh tender pak. Iya. Bisa juga pak. Kita gaji mereka yang baik. Hanya garanti dari pabrikan tuh. Kan mereka harus. Ya saya kalau apa lah. Teknisnya nanti ikutnya saja. Supaya ketemu. Yang pasti kami membutuhkan. Barang-barang seperti ini. Secepatnya pak. Namanya badan gemang pasti udah tentu. Kalau setahun lebih baik. Ya ibu pasukan juga. Dengan komponen tender itu. Setahun selesai. Kalau badan gemang. Kalau tadi kontraknya 2015. Tidak boleh buka. Secara kontrak kuat. Secara kontrak kuat. Ya iya. Di tenang-tenang aja. Jadi cengkaring gimana semua. Kami kemarin sebelumnya pak. Kan sesuai masa berdaya. Ada juru kosambi. Ada puluh tuba. Ada barunda. Ada suluter. Ada cakung. Dan cakung sudah mungkin. Karena si onernya tidak. Sedang-sedang lagi. Sedang tinggal tak hanya dik. Di KED ya. Puluh tuba. Sambi. Apu masukan arti berk답asen. Apu masukan. Tak mungkin. Kalau masukan. Maksudnya. Maksudnya, itu mau mau ditanggalkan aja. Karena kalau gak udah. Jadi kalau dia tendangkan ada. Ada investasi. Tapi kalau anugerah selalu luruh masukan arti. Aku dirikan. Waktu ini akan tanya-tanya. Setahun. Jadi pekerja maksimal setahun. dan itu harus selesai dan resta tahun satu tahun selesai satu tahun selesai kalau kontraknya kalau kontraknya memang press commissioning itu paling baik kalau sekarang dua tahun terima kasih Jadi langsung nanti gue abu Dias, kalau ada apa-apa juga nanti bisa kita komunisikan di 3 provinsi, nanti dapat saya. Oke, thank you, David, for your presentation. Thank you very much. Jadi, Pak Dior yang saya hormati, PT. Daya Mitra Komunikasi ini akan mempresentasikan masalah cita-cita Bapak untuk membuat spasifikasi. Nah, jadi kami berserahkan Bapak perkenalkan dulu siapa yang berhadir, terus nanti langsung bersinasi saya. Baik, terima kasih Bapak Wadudur yang saya hormati, berwarna untuk menangkap, berwarna untuk menangkap, berwarna untuk menangkap, dan ini saya akan berdikahi yang berhormati. Selamat pagi. Berapa utama untuk kami ucapkan terima kasih sekalian untuk kesempatan di kami untuk menangkapkan proposal kami. Kami dari daya mitra telekomunikasi, Pak, ini mungkin sedikit supaya kita akan langsung. Terima kasih. 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 Jadi sebelum saya mengkenalkan dan terkenalkan saya yang menit saat ini, saya memberikan gambaran sendiri mengenai daya mitra. Daya mitra telekomunikasi yang ditanggung juga di tabel. Jadi ini gambarannya adalah telekom. Terima kasih. 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 Saya akan menyampaikan latar belakang bagaimana kaitannya mitrata ini dengan frame telepon secara keseluruhan. Jadi telepon secara keseluruhan itu mempunyai program dari top 3 programnya adalah satu adalah IDN 2015, yaitu Indonesia Digital Network, di mana program IDN 2015 itu ada terbagi tiga. Pertama adalah ID Access, di mana itu menjauh akan delivery yang dinamakan True Broadband Access kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan target mencapai 30% household, itu akan terkaper dengan layanan True Broadband di 2015. Yang kedua adalah IDN untuk Indonesia Digital itu, itu cita-citanya adalah menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Saat ini sudah mencapai 90% seluruh kota-kota terhubung dengan fiberoptik, dengan bandwidth yang sangat-sangat tinggi, yang bisa dibilang unlimited saat ini, dengan terakhir ini yang akhir tahun akan diresmikan adalah menjangkau sampai ke Papua. Jangkauannya kurang lebih untuk yang benar, antara kota itu sudah 60 ribu, lebih ke 63 ribu, hampir 70 ribu, dan tahun depan akan dicapai 75 ribu dual meter, itu yang dinamakan ID Green. Sedangkan yang ketiga adalah ID Convergence, dengan pembangunan fisiknya itu adalah membangun data center dengan luas 100 ribu meter square. Jadi, rencana yang sangat terkait dengan delivery dari akses dan idring yang akan didiliki Broadband, dibutuhkan ID Convergence yang data center yang akan menampung aplikasi-aplikasi maupun services yang akan ujungnya adalah memberi perlayangan Broadband kepada customer. Nah, dari bagian dari ID yang tersebut, maka Telkom, khususnya di bidang mobility, perlu membangun mikrosher. Itu sebabnya, hari ini topik utama kami adalah terkait dengan pengembangan mikrosher dan dikaitkan nanti dengan pengembangan dari smart city di Jakarta, khususnya nanti terkait dengan CCTV dan delivery layanan broadband dalam hal ini Wi-Fi pada masyarakat. Jadi, latar belakang dari mikrosher itu sendiri ada terkait dengan Peraturan Gubernur, khususnya adalah Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi bahwa untuk saat ini pembangunan menara telekomunikasi di luar zona self-plan Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan menara telekomunikasi mikrosher. Sementara dinamika dari usage pelanggan, dinamika dari traffic itu sangat-sangat dinamis sehingga memang kalau tidak mau telkom ataupun seluruh provider di Indonesia harus berkembang terhadap mikrosher. Tidak bisa lagi defense maklumat mikrosher, karena self-plan itu sendiri akan selalu terbatas sehingga pembangunan dari semua call provider akan bergerak menuju mikrosher. Dan pada hari ini, tujuan kami presentasi ini, salah satunya adalah kami bertujuan untuk memperoleh izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di DKI secara meneluruh yaitu meliputi proses-proses yaitu pertama tentunya adalah melalui jenis penyelenggaraan, kedua adalah PKS dengan petro-PKI, yang di dalamnya nanti termasuk juga ada surat rekomendasi mengenai titik-titik penempatan dari mikrosher dan juga perizinan pembangunan dari dinas PU. Nah, kenapa kita harus membangkankan karena mikrosher? Tadi sudah saya capekan bahwa itu terkait dengan dinamika trafik dan juga aset-aset lain. Beberapa hal adalah makin sulitnya di DKI untuk mendapatkan lahan, kalaupun ada lahannya itu sulit YB-nya karena di luar sel-fren. Kalau di luar sel-fren kita agak sulit mendapatkan YB-nya, izin warga dan sebagainya makin sulit. Di sisi trafik, convergence, tuntutan masyarakat sekarang trafik sangat naik secara eksponensial, sehingga tidak bisa di cover lagi oleh BTS-BTS makro. Dan yang satunya yang lebih penting adalah dari sisi estetika dan green. Jadi dengan tower mikrosher, dari sisi estetika ini akan sangat jauh lebih ramah lingkungan. Baik dari sisi mata, lingkungan tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Sehingga itu adalah menjadi latar belakang kita harus menemukan menuju mikrosher yang terkamuklasi. Mikrosher ataupun terkamuklasi ini seperti apa? Next. Ini sedikit gambaran Pak. Bahwa mikrosher yang tidak terkam itu ketinggiannya 15 meter. Dan semua perangkat kalau komunikasinya itu di dalam. Jadi kalau yang saat ini sudah ada itu full, tetapi kadang-kadang antenanya masih sangat berlian. Itu baru satu antena salah satu provider. Kalau dua provider, tiga provider, maka itu jadi seperti ya keindangannya akhirnya terkorbankan. Nah yang kami akan desain dan kami akan implementasikan adalah antena dengan antena yang lebih tersamarkan. Dan semua equipment diameternya untuk saat ini kami yang sudah siap adalah diameter 50 cm. Nah ini ada permintaan dari Pak Fofo. Harus lebih kecil, kita sekarang mau membuangkan 35 cm. Sehingga dalam implementasi untuk 2014 kami mungkin masih belum siap. Jadi sedikit posisi dari 2014 kita masih menggunakan yang 50 cm. Itu maksudnya di taman-taman besar Pak. Misalnya di rumah, di sini. Itu yang 50, tapi kalau ini di tengah-tengah itu Pak, di media jalan yang kita sehat-sehat dengan yang di halusnya. Jadi kita sedang mencoba. Perangkat dari komunikasinya. Semua yang di situ lagi. Itu yang kami harus melakukan, Pak. Terima kasih dulu, memastikan karena perangkat itu dimasihkan di tempat yang luar. Jadi kita masing-masing terus, kita masing-masing ke jam. Tapi kalau masa dia bisa bangsa rakit fire, akan ini sama-sama. Itu seenggak bisa. Hanya selama ini kan di luar yang longer 50, kita mau teraya dulu di media jemaah. Karena kita mematikan itu, sirkulasi udara-nya jadi lebih tidak memadai sehingga takut panas perangkatnya. Kita harus melakukan itu. Itu perlu waktu, begitu di 2015 kita sudah implementasikan ya. Sekurang 35. Jadi memang di plan kita untuk awal, itu kurang lebih 200, kita masih menggunakan yang diameter 50 cm. Nah, terkait dengan penggelarannya, kita menjadi di bagi bulan rencananya adalah dua batch. Yaitu batch satu sebesar 1000 volt. Itu kita implementasikan, kita harapkan bisa dimulai bulan Oktober. Dalam suatu tahun kita menggelar 1000 volt. Dan yang batch dua nanti setelah 1000, batch satu kita kembangkan kurang lebih 1400, tentunya angka ini akan terus berkembang secara dinamis sesuai dengan demand dari operator seluler. Jadi yang untuk seribu tahun awal 200 menggunakan 50 cm. Dan rencananya ke depan menggunakan 30 cm. Pertama, ya. Pertama, ya. Pertama, ya. Pertama, ya. Nah, karena kita akan membagian dari Telekom Group, tentunya kita akan bisa memanfaatkan seluruh karya topik yang sudah dimiliki Telekom. Jadi gambar ini kurang lebih menggambarkan ketersediaan dari infrastruktur untuk mendukung mikroses. Ini adalah, titik-titik ini adalah sentral telepon dan telepon. Jadi lebih dari 100 sentral berada di Jakarta. Ini bisa menjadi ruangan BTS room bagi kami. Sehingga kami tidak perlu lagi sebenarnya untuk membeli atau menyewa BTS room karena sudah tersedia di STO yang tersedia. Seluruh STO di Jakarta sudah terhubung dengan kabel optik. Jadi antar STO di seluruh Jakarta itu sudah terhubung dengan kabel optik sehingga isu BNB tidak ada masalah lagi. Hanya dari STO menuju ke mikrosesnya sendiri itu ada yang sudah tersedia. Tentunya sudah banyak yang tersedia kebun-bun yang selama ini. Tetapi mungkin banyak juga yang belum tersedia itu yang masih harus dibangun lagi. Jadi memang melihat ini rasanya memang sangat tidak tepat kalau misalnya Telekom tidak mengembangkan mikroses secara sendiri. Karena potensi yang kami miliki ini sangat memungkinkan bagi kami untuk mengembangkan mikroses dengan effort yang relatif mungkin kebeliannya bagi kan topik terkami. Nah ini next adalah selanjutnya ini sebarannya yang tadi 2.500 ini sudah kami plotting. Kami plotting berdasarkan interest, traffic, dan demand yang ada di data tadi. Jadi ini totalnya 2.500 dan berada di sekitar jadur di distribusi fiber tracker. Nanti penentuan titiknya tentu akan mengacu pada persetujuan dari kabel PKI. Nah untuk yang periode 1, yang tahap pertama yang kurang lebih berdasarnya 377 untuk tahun 2014 kelasan. Ini adalah titik-titiknya. Jadi ada di tawar 1, di daerah Maluga, di daerah Siti. Ini jadi masih titik-titiknya tersebar, cluster-cluster yang kami identifikasi saat ini adalah daerah yang paling orgensial, memingat tidak bisa dijangkau atau sudah tidak bisa dipenuhi oleh tower-tower BTS yang makro. Jadi ini adalah daerah-daerah yang menjadi potensi pembangunan untuk menjadi prioritas. Jadi trafik datanya itu sudah sangat-sangat tinggi di daerah-daerah tersebut. Nah, sebagai bagian dari proposal kami berkait dengan pemilihan makro ini, maka kami menyampaikan konsep kerjasama dengan Pemprov DKI. Pertama adalah, tiang-tiang makro tadi itu akan dibangun dengan mengganti, kalau sudah ada di sini, tiang-tiang PJU yang existing digantikan menjadi tiang mikrosel tadi, yang pentingnya 15 meter, beserta dengan laku penerangannya. Dan sejak digantikan tersebut, maka tanggung jawab dari laku penerangan dan biaya listrik dari PJU tersebut adalah menjadi tanggung jawab mitlater. Kedua adalah bahwa dengan pembangunan polongi kerasa ini, kami terapkan tidak diperlukan lagi INB dan izin penembakan bangunan dari dinas PU, karena merupakan bagian yang sudah terintegrasi dengan PKS yang akan dibuat. Nomor tiga adalah, sebagai kompensasi lain adalah kita menyediakan fasilitas CCTV sesuai dengan rencana Pemprov DKI terkait dengan Smart City, yang terintegrasi nantinya dengan yang milik Pemprov DKI. Jadi, penempatan CCTV tersebut sebetulnya tidak terikat harus di pol yang kami gamut. Nah, salah satu proposal kami saat ini adalah setiap pembangunan satu pol, kami akan menyiapkan satu CCTV, beserta link menuju kepada sentral monitor dari sistem CCTV tersebut. Jadi, lokasinya sendiri dari CCTV tidak harus terikat pada tiap pol tersebut. Tentunya bagi kami akan jauh lebih mudah kalau berada di pol tersebut. Instalasinya bisa bersamaan, tapi sifatnya terbuka untuk dibangun sesuai dengan kebutuhan dari Pemprov DKI. Itu adalah satu kompensasi pertama yang kami menawarkan. Dan yang terakhir adalah akses web gratis. Jadi, di pol itu juga kami sudah diskusi dengan divisi wireless di TAPOM, akan disediakan akses web gratis lengkap dengan sistem dan support-nya di lokasi publik yang sejalan dengan F.O. ataupun berada di pol yang kami bangun. Jadi, itu pun sesuai dengan kebutuhan dari Pemprov DKI. Dengan bandwidth, uplink-nya adalah 2 MB per akses point. 2 MB per akses point, ya. The link-nya, ya. Terima kasih. 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 Ada 24 meter. Dan sebelumnya. untuk perusahaan juga nah itu yang maksud saya secara hukum itu kan dipertanyakan nah kalau kita gak apa-apa semua kita kasih aja kalau semua kasih saja ini tiang ada lampu, lampu di lampu jadi masalah lagi buat kami kenapa MitraTel ada kewajiban pakai lampu kalau sekarang gak maksudnya kita estetika kenapa lampu itu banyak nah itu masalah untuk kami maksudnya saya bilang ini harus ini harus di beauty contest Pak Halis ini harus di beauty contest sebenarnya gak salah yang jalur-jalur banyak-jalur banyak jalur beauty contest jadi pasti wapak benda gak apa-apa kita beauty contest bisa contoh, kami pengen setahun itu sudah terpasang 3.000 misalnya kalau malah itu masih 1.000 tapi mau 3.000 karena namanya kita tuh gak mau ada yang ada brand spot ya tapi CCTV juga gak mau brand spot sama saya gak janji sama polisi semua sama teman-teman yang itu dipasang dan kalau di duk setahun nah duk setahun itu bisa di beauty contest tapi yang pegang F.O. ini bukan cuma bapak bisnis ini beauty contest itu ya kita susut bersama saja yang fair orang-orang bisa diadu karena kami itu terima uang di bapak-bapak ibu itu itu aja jadi satu pihak kita butuh tapi kita gak apa-apa jadi dipersoalkan bisa jadi temuan wah kusing udah mudah gak jadi pejabat dipanggil dan dia merasa kok ada kontrak puluhan tahun yang berlugikan PEMDA ada logika gini berlalu lagi soal iklan kita harus tulis tuh tadi jadinya seperti apa logika gini berapa sih CCTV yang paling suksesnya benar pak kami mampu pasang sendiri pak kita kalau masuk dalam e-katalog dengan tiap kita mampu pasang sendiri cuma air poinnya kan yang pertama nah sekarang CCTV nah itu yang jadi selalu masalah pertanyaannya itu sama kasus monorek belakang monorek saya tahan dia minta konsesi 50 tambun dia kok teknologi tambun maka pakai jurs juga pak 200 ribu kita persegi properti seorang 25 juta saja 5 triliun 10 tahun 5 triliun nanti monorek cuma secuhin gitu aja 10 triliun sudah dapat kenapa saya mesti kasih kepada anda nah ini tuh pertanyaan ini yang bisa pahaya buat saya kenapa kita tidak secara kasar lagi kami sudah invest semua yang berisi itu sudah ada kita yang invest anda sewa dengan kami anda memakai bisa seperti itu nah untuk menghindari seperti ini mari kita harus ada 2-2 supaya kita tidak istanakan kalau misalnya ada sekitar 50-an nah maksud saya 5 ini harus diundang barat jadi ada yang tambahkan ya sudah dikan mikratnya banyak menawarkan kan seribu per tahun ini kalau mau undang 5 karena mereka cuma kontak komik ada next scale semacam ini yang 5 itu kita lihat standarisasi tidak disuruh seperti itu jadi banyak maksud saya ini diundang semua dalam darunan jelas masing ya semacam ada kontes khusus yang jauhnya baru kita desain siapa sumbang siapa tapi diundikan baru baru ya Pak baru ya Pak misalkan maksud saya setengah bisa diberikan terakhir jadi saat ini Pak yang sudah punya PKS yang sudah punya PKS ini PKSnya sendiri kan baru minggu jadi mungkin kita nanti kelima tapi pada saat implementasi itu dikonteskan diantara para yang sudah punya PKS kalau misalkan tidak salah ada payungnya bisa berser first in berser kebutuhannya juga beda-beda mau maksa kalau cepat kami mau langsung ada 3.000 minimal ada 5.000 lebih bagus jadi sebenarnya akar-akar kamu yang seribu ini masih kita pilih setiap prosok itu ada CCTV dan CCTV pun bisa yang tajam ya kita juga bisa ditemukan kita juga bisa ditemukan yang boleh ditolaknya dan depan ini gak bisa kita mau tahu siapa sehingga bisa dibukti di pengadilan ada CCTV yang menghargai CCTV kan harus ada CCTV yang menghargai CCTV kan ada CCTV yang menghargai CCTV kan ada CCTV yang menghargai CCTV kan ada CCTV yang menurut kan terus dikasih hak yang sama langsung kita semua dan kita sudah tahu kita sudah bisa di bayar ini kita sudah bisa CCTV ada Wi-Fi, kemudian dapetin data. Ini yang analitikalnya. Tetapi analitikalnya ini bukan dari bagian dari proposal ini, mungkin bagian pengembangan. Ini sudah di Google, kami sudah tahu mengenai IKTV, itu di siapa, kita sudah tahu ras apa, umur berapa, berat atau berat. Ini salah satunya juga yang kami ingat, Pak, campur-campur kemanfaatannya. Jadi ini salah satunya untuk high-cost housing dan monitoring. Jadi ini adalah maklumat untuk identifikasi kendaraannya, Pak. Baik jenisnya, apakah sedar, maksudnya betul-betul, sedar atau pagis, sehingga bisa di-counting jenisnya, kendaraannya dan berapa banyak jenis. Jadi ini adalah monikologian, tetapi yang inklenjensinya juga untuk analitiknya masih terpisah. yang ini adalah, yang ini adalah, yang ini adalah, tadi mas. ini bisa berusaha nih, Pak. Oke, ini bisa identifikasi parking. Jadi kalau parkingnya kosong, masih hijau, begitu rasanya mobil, langsung dia menjadi penerang. Ada mobil datang belakang. Tapi Google Maps telunjukkan, program lebih bagusnya. Betul-betul sejajar dengan jalan. Jadi saya bisa seolah-olah ada di situ. yang ini lagi di, oh, tetep itu tidak ada, ya. Jadi betul-betul langsung tetap, semua-semuanya, ini blusup aja. Semua-semuanya. Kalau kita kombinasi dengan CCTV-nya, langsungnya tol. Next, Pak. Kecepatan tracking kecepatan, bisa dilakukan, kecepatan mobil yang lewat, ini dibagi ke polisi. Ya, di CCTV yang Bapak Pasang itu, ditulis standarnya seperti ini. yang kita mau tambahan, aksesoris software-nya, dirinya sudah tidak untuk diberikan. Ini yang di-deliver harus di-deliver itu. Kan sudah di-deliver itu, saya kasih tolong di data. Ya, kaya yang lain, kita mau jangan. Pokoknya, remote yang lain ini. Pas ini loh, Kalau pas jalur yang sama, nggak bisa dipaksakan, ya harus ada window seperti apa. Ya, tapi ya. Jadi untuk ini juga security, aplikasi pembatas yang tidak boleh dilewati, virtual. Ya. Sehingga kalau ada orang lewat, itu langsung ada alam. Jadi orang tidak talam itu, bukan karena ada alam di sana, benar-benar dari video analitik. yang dikurangkan. Ya. Jadi tidak perlu ada detektor di sana sendiri. Ya. 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 Jadi sampah di mana, ada di mana. Ya. Ya. Bisa di-customize, Pak. Ya. Jadi orang buat sampah di mana, sebarangnya. Ya. 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 Karena saya tidak lihat CCDV di depan página satu tahun. Karena saya mau identifikasi PKN saya, dia geser di mana. Hmm. Kalau dia geser bukan dia. Karena saya cocokkan dengan ID nyaman. Jadi kita harus usir. Jadi PKN itu kita harus kita, tapi kita kontrol, nama gimana jualan, siapa yang jualan. Jadi kalau kita bisa mengandalkan kredit online KDP. Menurung bank ini, kita bisa tahu persis, nungg jualan dia atau bukan. Kok lebih pendek bisa, lebih tinggi. Jadi Jakarta lebih menyenangkan menjaga itu. Bisa menghitung. Bisa menghitung. Tiko, jumlah orang yang memang berlala-lala. Bisa dicukur. Crowdnya. Radulisian judulnya. Event. Berapa sih ya? Nah itu pendeteks. Yang pertama ya, suasanya itu. Itu mau kasih itu. Jadi kalau ada orang pacaran di dalam, mau kasih tidak tahu. Aduh, pasti. Saya mau pakai speaker kok. Itu ya, semua mau pedon tangannya. Yang mau ngolong-ngolong. Itu ya kan. Mencici itu. 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 Di malam hari juga masih bisa ditek bagaimana persyarakat masyarakat. Mencici itu. Mencici itu. Mencici itu sudah ada traffic jam. Jadi di malam any. Mencici itu. Ada pabrik untuk display gitu. Berarti yang mimpinnya ini Pomingford. Ya. Bersama dengan yang. Ya. Yang asbang yang. Ya. Ya. Yang PRM dan apa-apa kesimu itu. Kalau sedikit lampu lagi. Lampu-lampu lagi ya. Lampu-lampu lagi bisa jilip. kita ikut secara kebingungan titik mana? dan ini RIG semua kan? iya, maksudnya kan? ada di cari titik, maksudnya duduk putih di pojok mana kan bisa IGC tidak gimana dengan minimas kita ikuti dulu yang diatih yang dimakan sudah CCD sudah di jalan kan? itu masuk ke kita masuk ke wajar, 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 wajar masuk ke sampah ya gitu dan ini penting lah kenapa? jadi jangan lupa loh ya saya buka rating semua ke sampah itu harus jadi jadi semua ke sampah kami mau ke sampah ini saya akan sampai di makanya saya pengen CCTV ini penting itu saya lihat di posisi dimana saya langsung bisa cek di CCTV dan bisa hilang dan nanti ke sampah kami bisa sampai ya dari jurusan di sini dan di situ kan full sehari ya truk itu sudah dipanik di situ dia kalau keluar jalur kasih peringatan mobil ini nakal ini dia mau kemana dia jadinya urusan ini aja ya itu saya suruh Pak Ibu langsung bikinnya yang truk sampah dari Sumareka sudah dimasak jadi kita langsung setel aja truk sampahnya cuma jurusan ini kalau dia keluar akan kasih peringatan oke, karena si izin kita anda keluar dari ini akhirnya kita mautnya seperti ini ini kalau lampu di detail itu yang sampai kita pasang dibuka dari buka kan luar tenang loh langsung bisa dipindahkan di bagian ini apa-apa kan ada lampu yang ini tiba lampu kami ada ini kita mesti nyari kayak PU pasang sipain, batu kari, gede-gede semua hilang dijual itu itu berapa juta sepupi itu Pak sudah hafal sih itu secara kerja gini bisa lagi kita bisa di awasi jadi saya kira tinggalin aja siapkan perjadian-perjadian itu seperti apa saya maunya bukan satu sekaligus lima perjadiannya sekaligus benar benar disini sekaligus benar terjadi masalah bahkan sudah PKS kan Bapak dikatanya kan dia bisa bangunin apa kita udah cocok nih pabrik edasi sistem sudah ada yang monitoring center kita temukan Bapak yang punya penanggulan bencana ada punya support BP juga dan kita juga pengen se posisi TV nya dibuka ke publik tapi Bapak juga tapi Bapak juga untuk Bapak juga bisa tempering kok di kamerai kok mitra tel atau telekondor oke aja oke aja orang juga tau dia punya dan kita ingin semua masyarakat bisa akses gak ada rahasia ya kadang mungkin yang di dalam ruangan-ruangan kami yang kita tidak buka karena itu faktor keamanan aja jadi di luar harus faktor keamanan kalau ada orang yang rangkap dia bisa monitor kita mungkin yang mungkin kita monitor dia jadi dia monitor masukkan nanti dia pasti tau terus kemarin dulu saya minta agar mungkin di khususnya yang gini ini di bloki tiap lantai ada itu kalau misalnya ada bakaran atau kita harus tau itu saya minta di lantai aku dia bilang apa-apa harus gino saya ingin setiap tanda keluar lift itu harus ada di setiap lantai lorong harus ada jadi kita bisa tau pendawai kita lewat siapa kan main film-film hollywood lah ya kan orangnya lagi di lantai tujuh wakil-wakil lagi rakyatnya di kota lift itu kan mungkin mau di kontrol kan ya kan siapa sniper gitu ya dia masih keluar lantai ini nah jadi kita barang aja pak 30-40 kontrak supaya jangan cuma mitra nanti bisa gak bulan depan udah bisa kalau yang dan yang lain bisa kita bisa lagi tapi saya kombinasikan semua ya yang PKS mereka sudah 20-25 ini kan kalau mitraktal dibisa masa yang lain gak bisa ikut teknologi yang mirip-mirip bawa peluang tetap mirip sama sahabnya jadi seuruh titik langsung ada selesai mas tau pak mikroherp ramai-ramai kalau lima atau tiga ribu jadi yang sudah ada polnya yang sudah tidak estetika itu itu kita wajib hati kalau nanti kita perasan contoh yang benar yang lain harus ikut jadi sanggap muak siar ikut bayar sepatu ya serian rata gak ada saling melukur gitu ya aku sudah tahu ya baik pak mungkin itu saja terima kasih ya pak kalian satu bulan pak satu bulan pak lupa ya lupa ya jadi kalau dari grup airkom saja itu mereka komitmen 2.400 lebih sisa-sisa tapi dia baru bisa bangun 1 tahun 1.000 tahun duduk sudah saya saya mau saya mau dalam 1 tahun saja 3.000 ini gimana kalau 3.000 kita harus mendang yang lain ada dosat ada eksper jadi kita tawarkan jadi kita minta segera dilakukan yang pasti sebuah tiap itu dia pasang lampu FED listriknya pun tanggungan mereka bukan CIS yang pre misalnya di Jakarta preman kamu kan mau izin saya sama-sama butuh kita kasih anda izin tapi izin saya ini adalah kewajiban kewajibannya apa kamu harus menyediakan bagi diri tempat David jadi beliau dari Tentrop jadi intinya yang dipasang itu akan dipasang itu dipasangkan CCTV yang canggih yang bisa aplikasi itu tapi dari software kita nampil tapi minimal sudah bisa hitung mobil bisa hitung parkir kosong bisa jadi orang yang nyebrangin jembatan yang kita kasih tanda tidak boleh dilewatin itu akan kasih di layar CCTV akan kasih tau kita ada yang melanggar gitu nah sistem-sistemnya kita mau dasar dipasangin dulu nah kita cuma mendesak yang kita kurang puas cuma seribu setahun kita pengennya beliau puluh setahun sudah selesai tiga ribu nah bisa ngajak yang lain apa yang lain ikut listrik lampu ditanggung dari beliau kan beliau juga harus biaran listrik juga di dalam badan itu piangnya seperti itu ya itu yang kita jadi kita tawarkan izin yang kita berikan ada kewajiban ini dan kita juga menghindari jangan bilang kita hanya bantu telkot dengan curiga kita nyobok apa gitu kan jadi yang semua perusahaan ditawarkan yang sama silahkan anda bangun nah gimana kalau dalam satu jalur itu ada tiga juga mau ngotot disitu biarin aja satu jalur ini terang beneran ya biarin aja pusingnya aman yang lain baru telkom yang mau ngajukan mikrosel dengan CCTV kalau yang lain dia pengen jual lagi langsung ke pemilik pemakai kalau yang lain kan ada yang gak cukup pada kita dia pengen dapati dia jualan ini sehingga kalau mau pagi tempat itu mesti bayar kiri nah itu kita pusing mesti tender mesti apa-apa ini juga bagian dari menunjang kota Jakarta jadi smart city kayak korea seratan kan semua udah 4G ya kan itu yang kita mau lakukan nanti juga full wifi cuma wifi dibatasin 10 menit lalu nonton video kakak bener lagi kalau terlalu kecanggih lu nanti juga download macam-macam kalau cuma pengen baca berita kan 10 menit kan cukup nanti kalau download-download dulu misalnya saya baca login lagi nah itu yang kita akan lakukan ini kayak semacam masuk 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 ini mirip Jakprem sebenernya Jakarta Preman betul gak? kayak Preman aja kan? Bapak mau pasang Bapak mau pasang terus kita mintain gitu loh ini Preman cuma mintanya bukan mintaan duit berpriwadi ini Preman nya buat DKI gitu jadi misalnya biasa sebutu arisme gitu enggak ini saya izin biasa kontrol izin kan dikasih-kasih aja izin nah sekarang izinnya itu kita wajibin kita wajibin lalu buatin ini loh gitu loh tempatnya jangan apa Pak? ya mesti ada izin prinsip izin tempat kan ini apa-apa kan tanah-tanah DKI kalau dia nggak nginjeknya memang awan-awan awan-awan juga mesti bayar ya kan ini betul-betul kayak kayak Preman aja Preman ambil lapak dia main jatuan pakai atau siapa parkir sini bayar lu kira-kira gitu kan masa Jakarta yang punya tanah gak bisa minta kayak begitu nah sebenernya itu profitnya untuk profitnya aku nggak usah bayar listrik lagi nggak usah pikirin lampu mati aku dapat wifi seluruh kota tanpa pasti nggak ada blank spot tau gak? beliau juga nggak mau blank spot kan? orang-orang pakai kondisi kan nggak mau blank spot waktu itu nggak ada blank spot jadi wifi saya juga hampir nggak ada blank spot sebetulnya hampir semua titik di tempat nggak ada wifi di Jakarta terus hampir semua tempat yang penting punya CCTV bukan penting sih gua yang bilang seluruh Jakarta diponitornya CCTV iya kita kontrol di tempat ini untuk seluruhnya? seluruh Jakarta full semua full seluruh Jakarta pemilihan titiknya ini Oktober udah mau pasang ya ini iya 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 titiknya nggak usah mereka lebih tahu titik mana yang lebih strategis kok nanti kita juga punya hak karena merasa titik ini ada titik yang kita mau pasang CCTV ternyata tidak ada tiang dari beliau kita boleh minta pasang CCTV di tiang versi kita tentu lebih mudah kalau tetap di tiangnya beliau tapi itu pun bersedia titik seperti itu kecil pasti nggak terlalu banyak nanti pengontrolnya itu di krisis center itu Pak? krisis center sama war room di kominfo kita udah punya tempatnya semua termasuk IT ya sebagainya kita harus seru buka jadi IT ya buka semua orang bisa lihat maunya kita seperti itu dari kominfo sendiri gimana Pak? dari kominfo yang datur semua kalau telkom hanya 1000 tahun ini? kita pasal dong tahun ini atau dalam jangka waktu selahun Pak? satu tahun kan dari Oktober kita mau Oktober lagi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih